Alhamdulillah Dan tugas saya di sana adalah menerima hafalan setoran santri-santri di sana Kemudian pengalaman saya dalam menghafalkan Al-Quran Alhamdulillah Dari kecil saya sudah diajarkan oleh orang tua untuk menghafal Al-Quran Dan kemudian saya berlanjut menghafalkan langsung di pesantren Tetapi di sana saya itu menghafal Al-Quran karena ada programnya di sana Jadi saya menghafal hanya untuk menyelesaikan program hafalan di pesantren tersebut Setelah itu saya itu baru sangat-sangat ingin menghafal Al-Quran lagi itu ketika saya selesai menghabi satu tahun Di situ saya mendapatkan motivasi untuk menghafalkan Al-Quran itu Karena saya sering mendapatkan video-video dari teman-teman dari syaran juga gitu Video-video yang orang yang mempunyai kekurangan aja mereka itu bisa menghafalkan Al-Quran 37 Apalagi saya gitu yang Alhamdulillah maksudnya saya diberikan kesempurnaan fisik gitu Dan kemudian menghafalkan Al-Quran itu memang tidak mudah Karena dalam bahasanya itu bahasanya Arab dan kita itu orang Indonesia Jadi kita harus butuh menghafal itu ekstra banget gitu intinya Nah metode saya menghafalkan itu adalah membacanya berkali-kali bersama artinya Sampai benar-benar hafal dan kemudian di-storekan Nah saya itu menghafal Al-Quran di salah satu pesantren yang sangat untung juga selama 6 bulan Alhamdulillah saya menyelesaikannya itu 3 bulan lebih beberapa hari Dan proses menghafal itu gak mudah Masih banyak cobaannya Ada jenuh, ada bosan, ada juga karena penyakit-penyakit gitu yang menggabung hafalan saya Nah gitu kita tuh harus yakin kalau hafalan Al-Quran itu akan dimudahkan oleh Allah Karena kita menghafal kalam suci ayat Al-Quran Nah kedua kita itu jangan bosan, harus diulang-ulang terus agar menghafalnya itu maksimal Nah terus untuk tetap menjaga hafalannya gitu Kita harus membaca minimal satu hari itu kita membaca 5 jus Nah itu untuk membacanya aja Kalau untuk hafalan minimal 1 jus, 1 jus per hari itu dihafal terus Dan setiap kita mau naik lagi ke jus yang lain itu kita harus terus membawa jus yang sudah kita hafal Jadi kita terus-terusan satu jus yang ini udah, nambah lagi ke jus lain itu harus diulang-ulang lagi gitu Kesan saya terhadap PT Kampung Kurmajonggol Alhamdulillah bersyukur banget senang sekali diberikan hibah sebidang tanah dari Kampung Kurmajonggol ini Kemudian harapan saya untuk PT Kampung Kurmajonggol ini mudah-mudahan tanahnya itu bisa diberkahi oleh Allah Kemudian impian-impian dari PT Kampung Kurmajonggol ini bisa tercapai dan segalanya sukses lancar Insya Allah Segitu saja dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan, saya Ismi Latifal Fauzia, saya dari Bandung